Informasi selanjutnya, Saudara, di lantas dan jajaran Satlantas Polda Aceh hingga kini telah mengamankan 174 kendaraan, terutama roda 2 yang menggunakan kenalpot berong di seluruh Aceh. Penertiban dan penindakan kendaraan dengan kenalpot yang tidak standar ini, dinilai karena sangat mengganggu dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Cetatan dari Direkturat Lalu Lintas Polda Aceh, ratusan kendaraan roda 2 yang diamankan ini adalah hasil operasi jajaran Satlantas Polda Aceh atas pengaduan masyarakat yang terganggu karena suara bising dari kenalpot berong. Kenalpot tidak standar yang digunakan pengendara roda 2 ini berpotensi mengganggu pengendara lain dan nurawan terhadap konflik sosial yang timbul di masyarakat. Selain melakukan upaya penjagaan, petugas Satlantas juga melakukan penindakan kepada kendaraan dengan kenalpot berong. Kepada pelanggar, petugas meminta untuk mengganti dengan kenalpot standar dan langsung memusnahkannya di lokasi. Upaya edukasi, pencegahan, dan penindakan masif dilakukan ini untuk mencegah konflik sosial dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Sampai dengan saat ini kami bersama dengan Satlantas Polda Aceh Jajaran sedang melaksanakan penertiban bagi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot berong. Jadi data sampai dengan saat ini kami ambil dari masing-masing wilayah Polda Aceh Jajaran itu kami sudah menindak sebanyak 174 unit kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot berong. Penindakan ini kita laksanakan bukan sekedar penindakan, kita juga kepada pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot berong, itu kita suruh untuk mengganti kenalpot berongnya dan memusnahkannya sendiri setelah dimusnahkan kenalpot berong tersebut oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dan menggantinya kepada kenalpot standar yang semestinya harus digunakan di kendaraan tersebut. Sementara itu Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mempertegas penggunaan kenalpot berong dapat menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan, serta tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pelanggaran atas Undang-Undang itu dapat dihukum pidana dengan kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Ditlantas Polda Aceh menghimbau masyarakat untuk menggunakan kenalpot standar pada kendaraannya untuk menghindari kebisingan dan potensi konflik sosial di masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh